Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya, Buhani Pratiwi Arham, pengajar matematika SMA Negeri 1 Wanoayu Anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang definisi turunan fungsi, kemudian notasinya seperti apa, dan cara menentukan turunan fungsi aljabar dengan definisinya Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari turunan fungsi aljabar dengan teorema-teorema Oleh karena itu, simak penjelasan ibu berikut ini ya Masih ingatkan kalian notasinya turunan dari fungsi Y sama dengan Fx dinotasikan dengan F aksen X atau Y aksen Atau DY per DX atau DFx per DX Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari teorema turunan Teorema pertama, turunan fungsi konstan Jika Fx sama dengan K, dengan K itu konstan T, maka turunannya atau F aksen X sama dengan 0 Contohnya, turunan dari fungsi Fx sama dengan 2 akar 5 adalah F aksen X sama dengan 0 Kenapa? Karena 2 akar 5 ini adalah konstan T atau bilangan Jadi, turunannya sama dengan 0 Teorema yang kedua, turunan fungsi identitas Jika Fx sama dengan X, maka F aksen X sama dengan 1 Jika Fx sama dengan AX, maka F aksen X atau turunannya sama dengan A Contoh, turunan dari fungsi Fx sama dengan 4 X adalah F aksen X sama dengan 4 Karena di sini 4 seperti ini A-nya, maka turunannya adalah 4 Teorema yang ketiga Turunan fungsi aljabar Jika Fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya atau F aksen X sama dengan N Ini pangkatnya dari sini, diturunkan ke sini X pangkat N-1, jadi pangkatnya ini, jadi dikurangi 1 Contohnya, turunan dari fungsi Fx sama dengan 3 X pangkat N 8 adalah F aksen X sama dengan Fx sama dengan 3 X x 8 X 7 X 8 adalah 6 X 8 ke 10 5 X 8 sampai 3 X 8 x 8 0 coba di 10 6... Contoh yang kedua, turunan dari fungsi fx sama dengan akar x, akar x ini kita ubah dulu jadi bentuk pangkat. Kalau ada akar berarti pangkat berapa? Pangkat setengah, jadi x pangkat setengah. Maka turunannya adalah setengah, setengah ini pangkat, kali x, setengah min 1, jadi pangkatnya dikurangkan 1. Hasilnya 1 per 2 atau setengah x pangkat min setengah. Bisa juga jadi 1 per 2 x pangkat setengah, karena dari pangkat negatif ini jadi pangkat positif. Pangkat setengah diubah lagi jadi pangkat atau jadi bentuk akar, jadi 1 per 2 akar x. Contoh selanjutnya, contoh ketiga. Turunan dari fungsi fx sama dengan 1 per 2 x pangkat 3. Karena ini bentuknya pecahan, kita ubah dulu x-nya agar berada di pembilang. Atau ada di atas. 1 per 2 x pangkat min 3. Maka turunannya adalah setengah, konstantannya ini setengah, kalikan min 3, x pangkat min 3 dikurang 1. Jadi hasilnya, min 3 per 2 x pangkat min 4. X pangkat min 4 kita jadikan pangkat positif. Hasilnya, min 3 per 2 x pangkat 4. Teorema yang keempat, jumlah atau selisih fungsi. Jika fx sama dengan ux plus minus fx, maksudnya ini bisa ux plus fx atau ux min vx. Maka turunannya atau f aksen x sama dengan u aksen x. Jadi ini diturunkan terlebih dahulu ditambahkan dengan v aksen x. Contoh yang pertama, turunan dari fungsi fx sama dengan 7x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 min 10x plus 2 adalah... Jadi kita turunkan 1 per 1 ya. 7x pangkat 4 ini kita turunkan jadi 7 kali 4. Masih ingat ya, 4 ini diturunkan ke sini. X pangkatnya kita kurangkan 1. 4 minus 1. Yang 3x pangkat 2, jadi 3 kali 2 x, 2 dikurang 1. Yang ini, karena ini x pangkat 1 artinya, jadi 10 kali 1, x pangkatnya kan 1 dikurang 1 itu 0. Jadi tinggal 10 saja. Kalau yang ini karena konstanta, seperti yang teorema pertama tadi, itu hasilnya 0. Maka, f aksen x sama dengan 7 kali 4, 28, x pangkat 3 ditambah 3 kali 2, 6, x pangkat 2 min 1, x dikurang 10. Contoh yang kedua. Turunan dari fungsi f x sama dengan x pangkat 4, dikali x min 5. Ini kita kalikan dulu, x pangkat 4 kali x, hasilnya x pangkat 5, min 5 kali x pangkat 4. Baru ini kita kurangkan. X pangkat 5, kita cari dulu turunannya. 5 kali x pangkat 5 min 1, dikurangi 5 kali 4, x pangkat 4, min 1. Jadi diturunkan satu persatu dulu ya. Maka hasilnya, 5 kali x pangkat 4, min 20 x pangkat 3. Baik. Pada pertemuan ini, kita membahas 4 teorema terlebih dahulu. Untuk teorema selanjutnya, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Latihan soal, apakah kalian sudah paham? Coba dikerjakan latihan soal berikut ini ya. Ada nomor 1, 2, 3. Mengenai teorema-teorema yang sudah saya jelaskan tadi. Selamat mengerjakan. Demikianlah tadi pemenjelasan dari ibu ya anak-anak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Demikian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.